Ada momen mencuri perhatian dari pertemuan Presiden Jokowi Dodo dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Putih pada Senin 13 November 2023, kedua pemimpin negara membahas soal kerjasama Indonesia-Amerika Serikat hingga kondisi Gaza. Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta ke Presiden Biden agar Amerika Serikat bisa menghentikan kekejaman yang terjadi di Gaza akibat serangan Israel. Namun, Biden justru tak menjawab permintaan Jokowi tersebut. The U.S. is one of the most important partners for Indonesia. And we agreed to elevate our partnership into comprehensive strategic partnership. But most importantly, we have to give a real meaning to it. For Indonesia, economic cooperation is a priority, including on supply chain issues. Indonesia also wishes our partnership contribute to regional and global peace and prosperity. So, Indonesia appealed to the U.S. to do more to stop the atrocities in Gaza. This fire is a must for the sake of humanity. Once again, thank you for your invitation, Presiden Biden. Thank you. Presiden Amerika Serikat itu tak menjawab secara gamblang permintaan Jokowi soal seruan penghentian kekejaman di Gaza. Presiden Biden hanya menjawab secara umum apa yang disampaikan Jokowi dalam pertemuan keduanya. Bahkan Biden tak menanggapi permintaan Jokowi soal perang yang terus memakan korban jiwa di Gaza itu. Presiden kita mengeluarkan mechanism pada perangiran kerana vostaku sehingga pandari k Excel ini adalah tahap itu. Dan karşıit saya ber cadang yang luar kepada Jokowi. Soalnya kita berkadari pertama Vi dan saya memberitahu sekalasya mereka untuk pergi masuk ke ur müssen secara pencerapan jokowi. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati